Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Silvia Febria Official buat kalian yang baru tau channel aku, salam kenal ya di video kali ini aku bakalan review salah satu lokasi gratis yang ada di Mega World jadi buat kalian yang skip video ini ya dan sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe sekarang juga ya ayo aku coba hitung ya mulai dari 3, 2, 1 ayo subscribe, subscribe sekarang terima kasih ini dia lokasi gratis yang ada di Mega World jadi buat kalian yang belum punya lokasi gratisnya ayo buruan sekarang di update juga aplikasinya sekarang aku udah ada di dalam lokasi yang terbaru di Mega World ada yang bisa menebak ini apa tapi dari yang kita lihat di awal itu ada tulisan take away ya tapi gak tau ya ini untuk order makanan ataukah apa ya apakah ini warnet untuk bermain game ya kita coba lihat kita lihat dari sisi sebelah sini dulu ya kita lihat dari sisi paling ujung sebelah kiri ada apa aja disini disini ada etalase atau rakrak untuk penyimpanan apa aja ini ya disini ada kardus-kardus ya ada juga lilin ada pajangan-pajangan ini paket atau apa ya ini seperti kantor pos bener gak sih tapi kayaknya ini bukan kantor pos juga aduh makin bingung ya sekarang kita lanjut ke ujung sebelah kanan ya kira-kira ada apa sih di ujung sebelah sana dan disini ternyata ada sebuah drone ya yang sedang terbang-terbang ya di tengah terlihat seperti sebuah landasan ya mungkin drone ini dipergunakan untuk mengantarkan sebuah paket ya terlihat di tengah drone ini atau di bawahnya ini ada sebuah paket lanjut kita review di sebelah sini ya kita mundur lagi kita geser lagi ke sebelah kiri disini aku menemukan tempat untuk ngecharge handphone bisa kalian lihat sendiri ya disitu ada beberapa handphone yang lagi di charge oke lanjut ke sebelah kiri lagi disini aku menemukan 3 buah set computer lengkap beserta handphonenya ya ada kursinya juga dan ada 3 handphonenya lagi di charge apakah mungkin ini adalah untuk customer service menerima orderan bener gak sih karena terlihat di belakang layar itu ada gambar-gambar sebuah makanan ataupun minuman ya coba kita simpan dulu nih si karakter-karakternya disini dan aku pengen tau ini fungsinya si handphone ini untuk apa ya tapi sebelumnya aku bakalan pakein dulu headphone-nya ya ini sepertinya untuk iya sih untuk customer service atau call center-nya gitu ya untuk menerima orderan coba kita pencet dulu si handphone-nya nah ternyata kalau handphone yang kita lepas itu bisa nyala ya nah seperti ini ini adalah layar menu ya disini ada layar menu bisa kalian lihat ada makanan fried rice ada sushi ada minuman ice cream kayak boba juga ada disini ya dan aku milih menu ice cream disini banyak sekali macam-macam jenis ice cream ya bisa kalian lihat ada ice cone ada ice cream banyak banget dan aku memilih ice cream stick ya yang warna-warni ini dan ternyata si paketnya langsung dikirim oleh sebuah drone ini gila keren banget sih biasanya si orderan makanan kita itu dianterin sama si kurir ya tapi ini dianterin dengan menggunakan sebuah drone ini sangat-sangat keren sih udah makin canggih aja bener gak sih kita coba buka ya ice creamnya dan ini dia ice creamnya dan ternyata sama ya purchase dengan gambarnya aduh kayaknya ini enak banget ya ada buah kiwi buah strawberry buah blueberry kita makan aja wow ternyata enak sekali rasanya seger asem-asem gimana gitu ya lanjut aku mau coba si cewek ini untuk menerima orderan dan layarnya tampilannya sama ya seperti di handphone sebelumnya tapi aku kali ini bakalan pesan menu makanan ya kalau tadi aku pesan ice cream sekarang aku pesan makanan berat ya dan aku lagi milih-milih aku pilih spaghetti ya terlihat seperti spaghetti tapi aku tidak tahu kita coba pesan ya dan ini drone-nya cepat banget ya langsung sekejap mata langsung datang kita simpan dulu paketnya di tempat duduk yang hitam ini lalu kita buka isinya dan ini dia hasilnya hasil dari pesanan aku ya ini purchase banget dengan gambarnya sayangnya gak ada piring disini jadi kita simpan di meja saja ya lanjut aku masih penasaran dengan meja ketiga ini komputer ketiga ini dan ternyata layarnya masih tetap sama ya seperti layar sebelumnya kali ini aku mau pesan minuman minuman atau apa ya cemilan mungkin ya disini banyak sekali menu-menunya ini menunya hampir sama kayak di migastore ya dan aku coba mau pilih ini apa ya yang putih ya penasaran banget dan ini agak lumayan lama ya kali ini tapi kita tunggu saja dan akhirnya drone-nya muncul dari atas lalu kita simpan di tempat yang hitam ini bisa kalian lihat sendiri ya setelah orderannya sampai si drone-nya itu langsung pergi dan kita buka ya orderannya ini dia hasil yang aku pesan ya makanan yang aku pesan langsung kita makan saja dan ternyata rasa enak-enak semua ya anggap saja begitu anggap saja enak dan aku penasaran dengan ini nih mesin berjalan ini aku pengen tahu ini nyampainya kemana ya fungsinya untuk apa kita coba lihat ya disini apakah nyampe kesini kita coba tunggu beberapa detik ya dan ternyata tidak ada guys disini ya gak nyampe kesini oke kali ini aku mau nyoba pesan lagi ya aku pengen tahu si drone ini munculnya dari mana ya apakah dari si drone yang lagi terbang-terbang disini ataukah dari mana dan ternyata munculnya dari atas langsung guys aku kira dari drone yang lagi terbang-terbang ini ternyata beda lagi ya akhirnya aku tahu disini ternyata tetap dapat dua buah drone dan alur untuk memesan makanannya ternyata seperti itu ya kita pesan dulu di layar handphone lalu pesanannya akan langsung dikirim dengan menggunakan drone yang turun langsung dari atas seperti itu guys nah disini aku melihat ada sebuah mesin x-ray mari kita coba untuk cek orderan yang kita pesan tadi ya kita coba cek dan seperti ini cara kerja dari mesin x-ray ya jadi ketahuan kalau ada orang-orang yang bawa barang-barang yang mencurigakan ini udah pasti ketahuan ya oke lanjut aku mau coba disini ada mesin vakum cuman sayangnya ini cuman gerak di tempat aja ya ini aku gerakin pakai tangan ya jadi gak otomatis lanjut aku mau balik lagi ke ujung sebelah kiri disini ada etalase ya aku pengen coba bawa paketnya dan kita simpan disini fungsinya untuk apa dan ini mesin tangannya mulai bekerja ya dan ternyata ini mesin untuk bungkus atau packing sebuah paket nah jadi kita tahu kan fungsinya dari lokasi ini untuk apa lalu kita simpan disini ya di mesin berjalannya terlihat di atas ya paket-paketnya bergelantungan lalu kita menoleh lagi ke sebelah kiri ya kita geser lagi dan disini ada pakung juga dan kita coba nyalain ya ternyata sama aja cuman beda warnanya doang coba dong kalian request untuk konten selanjutnya kira-kira aku bikin video apa ya aku tunggu banget masukan ataupun saran dari kalian semua dan inilah akhir dari video kali ini gimana nih menurut kalian lokasi kali ini menurut kalian keren biasa aja menarik atau apa coba komen ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis jangan lupa like, share, komen, dan subscribe see you di next video bye-bye bye-bye